Lalu bagaimana suasana pasca Fedrik meraih emas pertama untuk Indonesia? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuwaji di Paris, Perancis. Angga, Angga selamat malam waktu Indonesia. Ini euforia di Indonesia terasa sangat luar biasa di sini. Saya yakin di Perancis juga lebih hebat ya euforianya. Bagaimana kondisi di sana pasca kemenangan Fedrik? Ya betul sekali ayu suasana atau euforia. Ya tim Indonesia di venue cabang warga Panja Tebing, khususnya speed climbing. Ini sangat rasa auranya gembira karena seperti kita ketahui, Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi konten Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Dan yang paling gembira ya bu ya, ini dia ketahui FBTI Ibu Yeni Wahid. Bu Yeni mungkin bisa sedikit komentar berbagi tadi saat pertandingan dan tegangnya bagaimana. Dan akhirnya menyaksikan Fedrik mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia bu. Ya tentunya dedekannya luar biasa sekali, apalagi yang menyaksikan secara langsung di sini ya. Dan saya kadang-kadang ada momen-momen yang dimana hampir gak berani lihat gitu. Karena saking takutnya, saking tegangnya. Nah, dan saya rasa ketegangan ini dirasakan oleh semua penonton supporter Indonesia yang ada di lapangan. Dan ketika kemudian pada akhirnya. Jadi yang pertama ya, rasa kemenangan pertama adalah ketika Fedrik mampu menembus ke babak final. Karena itu artinya bahwa medali perak sudah ditangan. Nah, tetapi kemudian ketika dia bertanding dengan atli Cina, nah disitulah ketegangan baru mulai terasa lagi. Dan ternyata Fedrik berhasil mempersembahkan medali emas ke Indonesia yang luar biasa sekali. Banyak, saya sendiri rasanya kayak apa ya, rasanya shock. Sampai gak bisa berkata-kata saking bahagianya, saking gembiranya. Dan banyak sekali supporter-supporter kita ikut menangis, ikut menangiskan air mata, ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan. Iya, salah satu orang yang perannya paling besar dalam kemenangan Fedrik ini adalah Kosendra Basir. Yang saat ini sudah ada di samping saya. Kos, kamera aja ke situ, Kos. Kosendra, apa yang diomongin Kosendra sebelum Fedrik tampil hari ini? Iya, kemarin ketika bila gagal meraih medali, saya langsung whatsapp Fedrik karena saya tahu bebannya akan sempurna. Saya bilang, besok nikmati aja di sini. Terus tadi pagi, saya berdua jalan dari kamar ke Dennyol. Kita ngembrol alor ngidul aja sangat baik. Makanya anggap aja ini bukan Olimpiada, kita tingging aja. Masimal step by step. Enjoy. Tapi Fedrik sempat gak sih, Kos, cerita terkos gitu. Ada tegang karena dia sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di Kabupaten Majat Tebing setelah kemarin besar dan Raja kalah. Sempat cerita ketegangan yang dirasakan ya, Pak? Jadi, Fedrik itu jarang sekali ngomong. Tapi kami sudah pergi dari lima tahun, pergi sama bareng. Jadi, dari gestur Fedrik sendiri, kelihatan bahwa dia juga terbang. Terus, kita discuss bahwa momentumnya ini ada di perdelapan final melawan tuan rumah. Energi dari support tuan rumah itu serap aja. Jadi, biar lu gak kepikiran. Dia selalu di awal-awal itu mau bapak 16 besar atau memulai di awal kompetisi itu, dia akan sedikit merasakan. Jadi, itu concern kita lebih ke situ. Apalagi waktu itu di ASEAN Games kemarin, di 2022 di Hangzhou kan, Fedrik juga sempat keplesin, akhirnya gagal. Ada pelajaran dari situ gak, Kos? Yang berusaha ingatkan bahwa Fedrik jangan mengulai hal yang sama di event yang lebih besar ini. Ya, di ASEAN Games, saya perdana marah sama dia karena momentumnya terlewat. Tapi, ya Fedrik juga berproses menjadi lebih dewasa. Ya, kita paling tahu situasinya. Jadi, ya tadi pagi itu memang ngobrolnya sangat berkualitas banget. Dan tiba-tiba ada Adi juga. Yang nyusul, ya itu buat kami bertiga itu nice-breaking banget gitu. Ya, dan Alhamdulillah hasilnya berbuah manis ya, Kos. Kita meraih medali mas pertama dari Kabang-Lawaraga Fed Climbing kita di Olimpada Paris 2024. Terima kasih, Kos Endra. Terima kasih, Kos Endra. Ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Yeni Wahid dan Kos Endra Basir sebagai pelatih tim Manjatabing Indonesia mengenai bagaimana perjuangan Fedrik, bagaimana Fedrik berusaha mengatasi rasa tegangnya di Olimpada Paris 2024 ini. Hingga akhirnya, Fedrik bisa meraih medali mas pertama bagi Kabang-Lawaraga Putih di Olimpada Paris 2024. Ayu. Baik, Angga. Kita juga sama-sama berharap. Semoga kemenangan Fedrik kali ini bisa menginspirasi ya seluruh atlet lainnya untuk bisa berprestasi dan juga kembali menyumbangkan medali untuk Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda. Erlangga Wisnuwaji melaporkan langsung dari Paris, Perancis. Selamat malam waktu Indonesia, Angga. Terima kasih atas laporan Anda.